Halo guys, David disini, dan kali ini kita bakal cobain HP baru Vivo yang agak nyeleneh ya, Vivo Y100 5G. Pas Vivo pertama kali ceritain soal nih HP, saya sampe tanya sekali lagi loh, Y100 atau X100? Typo nggak nih? Soalnya lebih masuk akal kalau yang masuk itu X100. Saya udah tau kalau HP itu ada, di luar udah rame. X100 Pro, HP Vivo yang kameranya serem. Sistem namenya juga konsisten, ada X60, X70, X80, X90, X100. Lah kalau ye, kemarin-kemarin kan angkanya 16, 26, 17, 27, kalau tes IQ ya 18, 28, ini langsung loncat ke 100, anebet. Terus-terus soal tagline juga, biasanya tagline Vivo itu agak panjang lah, tau pake istilah bahasa Inggris lah, Gaya Sultan Performa Jagoan gitu kan? Atau Ultimate Portraits. Kalo tagline Vivo Y100, mantap ye. Hah, nggak salah baca ya? Bukan mantap ya atau mantap ye, tapi mantap ye. Saya tau itu pas dapet iklannya. Vivo sehat kah? Atau mereka emang sengaja pengen kasih kesan yang baru banget lewat nih HP? Namanya baru, tagline-nya berani. Speknya juga paling baru sih, pertama buat pasar Indonesia. Fitur-fiturnya juga baru buat ukuran HP Vivo. Garansinya juga terlalu berani, dan saya salut. Kita sambil unbox aja lah, daripada kebanyakan ngomong di awal, kita lihat satu-satu aja, yang saya maksud sambil lihat isi kotaknya. Kita lihat dulu desain kotaknya nih, Vivo Y100 5G. Di sini ada tulisan ye yang gede banget, ini pede banget. Kali ini ye gitu, ye lah apa lah, ye ya gitu. Atau balasan yang nggak niat kalau udah males chat, ye udah selesai. Di sebelah kiri ada logo Vivo, ada label konten soy oil buat tinta cetakannya. Sini ada ye lagi tebel, yang tipis justru fitur kuncinya. Dibikin tipis doang kayak nggak sepenting itu. Padahal ini penting banget. Ini dia punya 80W Flash Charge plus 5000 mAh baterenya, ada 120Hz Full HD AMOLED display, ada Extended RAM 8GB dan Large Storage, storage-nya gede ada 128GB dan 256GB, dan dual stereo speaker. Entah apa yang dipikirin Vivo, seri V nggak ada dual speaker. Seri yang biasanya lebih tinggi nggak ada dual speaker, kali ini seri Y punya. Makanya fiturnya lumayan berani buat HP Vivo. Di belakangnya ada logo Vivo, ada serinya, ada RAM-nya 8GB, internal 128GB, ada yang 256GB kalau mau lebih gede. Warnanya ungu anggrek, ada satu lagi yang warnanya hitam Onyx. Jadi pilihannya ada 2 warna buat si Y100 ini, ada sisanya nggak penting-penting banget, kita langsung buka saja. Vivo Y100 5G. Ya salah satu tanda kepercayaan diri orang itu mereka berani macem-macem ya, karena ya HP-nya mungkin dianggap bagus ya, ditesrahlah marketingnya mau gimana nanti juga orang bakal obrolin jadi marketing yang gratis juga, yang penting HP-nya bagus, mau mantap Y mantap apa juga terserah ini dapet casing silikon, buat protektornya ada bonus, ada info garansi, terus di sini ada charger flash charge, 80W flash charge, ini juga yang pertama buat seri Y, terus ini ada kabel USB-A to USB-C, sama ada SIM ejector, kita langsung lihat HP-nya. Kita buka aja HP-nya, kalau dari desainnya juga, ini katanya pertama kali, Vivo Y series pake yang namanya desain kulit fiber premium, jadi ini ya kulit-kulitan fiber atau vegan leather terserah, yang pasti ini bukan kulit asli, nggak mungkin HP mid-range-nya Vivo itu pake kulit yang asli, jadi HP mahal aja juga nggak pake kulit asli sih, karena mungkin soal itu juga ya, apa, etika atau apa istilahnya kalau pake kulit hand asli itu rasanya kurang aja ya. Jadi teksturnya juga berasa kulit-kulitan gitu, di sini ada ala jahitan-jahitan biar keliatan lebih kulit-kulitnya lagi, padahal ya ini sebenernya bukan jahitan, ini polanya aja. Buat desain kameranya sendiri, mirip kayak HP Vivo Lens sih, mirip seri V juga, ini ada triple camera, ada kamera utama 50MP, ada kamera ultrawide 8MP, dan kamera satu lagi, itu kamera gimmick atau kamera apalah yang sifatnya, buat ngelengkapin biar jadi tiga, ini ada tulisan Asperical, di bawah ada logonya Vivo, ini katanya stain free juga sih, jadi katanya bebas noda gitu, tapi cara buktinya gimana ya? Pake apa gitu? Boleh copy tuh, jadi katanya sih selain dia keliatan cantik, dia juga nggak gampang tisu, oh iya, oh iya yaudahlah, dia juga tidak gampang kotor, cuma kalau kena copy itu entah ya coba ya, nah tisu, nah terus kita lap, kalau misalnya dia bisa, eh kalau nggak ada stain free, biasa ada bekas dikit ya, oke coba ya, gini ya nah gini nih, coba pake tangan dulu, set, wow oke, terus pake tisu, wih dih, mayan nggak keliatan ya, nggak keliatan, coba banyakin dikit, nah ini kotor banget sih, oke, 1,2,3, set, 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 wihs! boleh, oke, jadi ya kalau bahan belakangnya kebuat dari kaca atau plastik mungkin stain free, stain free gitu nggak usah diomongin ya, udah pasti stain free tapi, kita lagi ngomongin bahan yang keliatan kayak kulit-kulitan, kan jadi satu nilai jual yang boleh dipamerin sih kayak ginian. Oke, jog-jog mobil gitu. Lama-lama sih, umur sih itu. Lanjut kalau dari bahan framenya sendiri, dia dari polikarbonat yang di finishing metal mengkilat-mengkilat gitu, di sini ada tombol power, ada tombol volume, tombol powernya nggak bisa baca fingerprint ya, karena sistem fingerprintnya udah ada di dalam layar, terus di sini ada satu mikrofon kecil banget. Nggak ada speaker sini, tapi speakernya tadi kita udah liat di kotak, tulisannya ada dual speaker, mungkin dia di earpiece, nanti kita denger aja. Dan di bawah ada port USB-C, ada speaker, ada mikrofon lagi, dan SIM tray hybrid kalau nggak salah. Kalau liat speknya itu, dia bisa masuk 2 nano SIM, atau 1 nano SIM, yup, 2 nano SIM, atau 1 nano SIM, dan 1 micro SD. Micro SD-nya sendiri bisa masuk sampai 1 taira sih, entah butuh atau nggak sebanyak itu, 5 juta harganya. Kalau dari bobotnya sendiri, dia biasa aja, dia sekitar 180 gram, kurang lebih tepatnya 185, tapi timbangan orang mungkin beda 1-2 gram. Kalau dari tebalnya, buat yang varian Orchid ini, atau yang ungu anggrek ini, dia 8 mm, kalau yang hitam dia 7,7 berapa mm gitu. Jadi lumayan tipis buat HP yang punya baterai 5000 mAh, dan yang saya agak terkejut pas ngobrol sama orang vivo soal baterai HP ini, bukan soal 5000 mAh-nya, atau soal charging 80 Watt flash charge-nya itu. Memang ini kenceng 80 Watt, tapi mereka kayak... Gimana ya? Baru banget ini, jadi jelasinnya harus agak pelan-pelan. Jadi baterai HP ini, yang kapasitasnya 5000 mAh, dijamin vivo nggak bakal turun sampai 80% baterai health-nya dalam waktu 4 tahun. Istilahnya itu 4 tahun proteksi baterai. Jadi baterai health-nya bakal di atas 80 pas kita udah pake HP ini selama 4 tahun. Kalau turun di bawah 80 gimana bang? Nah itu hebatnya, atau terlalu beraninya vivo ya, mereka bakal ngeganti baterai HP ini secara gratis selama 1 kali. Jadi mungkin kalau kita udah pake 2 tahun, baterai health-nya 79% atau kita pake 3 tahun, baterai health-nya 75%, vivo bakal gantiin baterai-nya gratis di service center mereka. Maka ini langkah yang terlalu berani sih buat vivo, karena potensinya ribet buat vivo, buat brand. Udah durasi jaminannya lama banget, sampe 4 tahun, tiap kasus juga pastinya bakal unik. Soalnya cara pake tiap orang kan beda, lokasi tiap user beda. Selama ini ngecasnya gimana, pake charger apa, kabel apa, pernah jatuh atau nggak. Belum lagi kalau kita ngomongin manusia-manusia yang nyari kesempatan. Dan mau customer servicenya, mau usernya, pasti ada aja yang ngakal. Jadi proses klaimnya bakal menarik sih, case by case lah. Tiap kasus itu diliat si con-nya kayak gimana, soalnya saya yakin nggak bakal semuanya bisa diganti. Cuma buat langkah awal gini, saya kasih jempol dulu sih ke vivo yang dari awal berani ngomong gitu. Berani ngomong aja udah nunjukin rasa pedih mereka soal kualitas baterai. Dari jaminan itu doang, itu udah jadi nilai tambah HP ini sih. Semoga vivo baik-baik lah jagain kebijakan gini, semoga janjinya ditepatin dan kitanya sebagai user juga nggak aneh-aneh sih. Kalau kita aneh-aneh, brand pasti mikir lagi kalau pengen bikin program yang bagus kayak gini. Wah bang, pasti vivo ini udah ada hitungannya lah, kayak asuransi gitu. Pasti harganya udah dinaikin. Kalau nggak ada jaminan baterai, mungkin harganya bisa lebih murah. Ya nggak salah tapi nggak bener juga sih, soalnya saya nggak tahu itungan pastinya gimana. Tapi buat harga yang dipatok vivo Y100 5G ini, rasanya nggak ada yang aneh. Buat RAM 8GB internal 128GB harganya 3,899 juta. Buat RAM 8GB internal 256GB harganya 4,199 juta. Speknya lumayan, balance. Kita langsung tes aja, soalnya prosesornya lumayan baru, bukan lumayan baru lagi. Prosesornya baru pertama kali buat Indonesia, dia pake Snapdragon 4 Gen 2, terus ya RAM 8GB internal 128GB 256GB sama sih. Sip! Jadi ini adalah penampilan paling awal dari vivo Y100 5G. Dia pake layar AMOLED 120Hz, ukurannya 6,67 inci, Full HD+, dan dia brightness maksimalnya di 1200 nits. Kalau ini sih speknya lumayan familiar ya, buat HP yang harganya 3,4 jutaan 120Hz AMOLED. Kalau nggak kayak gitu, mungkin malah dibilang ketinggalan. Sistem operasinya FANTOS OS 14, terus RAM 8GB, plus Extended RAM 8GB, ada Snapdragon 4 Gen 2, Androidnya udah 14, yang ini versi 128GB. Dan gimana? Kita coba segmen bertanya pada Iqbal, ini bezel bawahnya kelihatan berat sebelah. Iya sih. Yup! Kalau dilihat ini memang ada. Ini jelas lebih tebal dari kanan, kiri kanan, terus atas ya bawahnya jelas lebih tebal, jadi nggak bener-bener simetris. Terus satu lagi, saya baru ingat, disini ada opsi baterai. Ngomongin soal yang garansi baterai tadi, kita tanya sendiri gimana cara cek battery healthnya, ya tenang aja ada di sini. Ini bukan battery health ya, ini sisa baterai, 80%. Baru hidupin battery health 80% kan, langsung bawa service center kalau kayak gitu. Battery healthnya lihat di sini, battery health and charging. Dan di sini statusnya masih calibrating ya, dia masih kalibrasi, karena HPnya baru dihidupin, baru dicoba beberapa saat, dan dia butuh waktu, kalau di sini tulisannya butuh beberapa minggu, buat tahu kapasitas baterainya itu sebenarnya berapa. Dan nanti bakal muncul persenannya, di sini ada opsi buat hidupin fast charging juga, dan ada opsi buat optimalisasi battery life, jadi ini hidupin aja sih. Layarnya juga udah bisa baca fingerprint, jadi ya ini Vivo sih dari dulu gitu sih. Ya ini bukan fitur yang baru-baru banget, bahkan kalau nggak salah dulu Vivo, Vivo sih yang pertama kali kenalin ya fingerprint dalam layar kayak gini seri apa gitu. Untung sekarang udah mainstream. Yang lucunya itu, dan saya seneng sama Y100 5G ini, dia pakai dual stereo speaker. Kalau misalnya seri di atasnya nggak pakai dual speaker, kita bisa majuin nih kok yang seri Y bisa punya dual speaker tapi kok seri V nggak punya, kok seri ini nggak punya kalau misalnya kedepannya kayak gitu. Ini lumayan buat ngasih patokan sih. Nah itu sesuatu yang sampai sekarang, sampai kemarin-kemarin nggak ngerti lah kenapa mid-range Vivo gitu nggak ada dual speaker sekarang nggak ada alasan lagi sih. Bersi. Kencangan bawah lah mungkin porsinya 40-60 ya nggak 50-50. Ya nilainya 7-7,5 lah nggak sebulet itu bassnya ini menang kenceng aja. Nah kalau ya? Nah kalau 100% bagus? Kalau 300%? Jadi gua tekan ke atas sampai full terus kan? Jadi dia punya apa fitur audio booster 300%? Tapi saya nggak terlalu saranin karena pas 300% jadinya memang kenceng tapi agak pecah ya. Kalau 100% dia bassnya ada, bulet. Tapi kalau kita jadiin 300%, sini 100, ini 200, ini 300. Jadi agak yang penting rame doang sih mungkin kalau ada yang protes suaranya nggak kedengeran baru hidupin. Kalau 100% oke. Oh, ini 200. Mayan. Ya kalau 100% jadinya nilainya 8 lah. Kalau 300% 7. Kalau dari performanya, mari kita lihat Antutu-nya berapa tadi udah dites sih. Oke, berapa nih? Dia dapetin skor Snapdragon 4 Gen 2 ini buat Antutu 9 dia 368 ribu. Kalau Antutu 10 dia skornya 440 ribuan. Itu mirip kayak Helio G99 atau Snapdragon 695 lah. Tapi yang Snapdragon 4 Gen 2 ini dibandingin Helio G99, dia udah punya 5G. Kalau dibandingin 695 nggak terlalu jauh beda sih. Jadi prosesornya itu mirip kayak seri V29E lah. yang harganya tuh 200-300 ribu lebih mahal. Dari settingan, dia frame rate tinggi dan grafisnya tinggi. Jadi maksimal 60 fps. Sip, kita sikat dulu. Wiss, sikat. Di sini ada... Siapa ya? Bu, bahasa Indonesia dong. Wiss, kalau 1 kill langsung cut selesai. Wiss! Ha, ha, waaah! Ya M-M, baru bilang soal positioning M-M ya? Langsung. Apa? Ya biarin tank maju dulu. Ada siapa ini? Ada Balmon. Waduh! M-M pemberani tapi bukan pemberani ini. Tidak bijak nih. Yang penting kita lihat lancar oke. Sip, sip, sip. Wiss! 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 Waduh, oke. Sip, sip. Sip, sip. Sip, sip. Nяpoh ketari. Baru 1 menit dan kita kalah 9-4 luar biasa. Wiss! 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 Wiss. Eh kok kabar banget. Widi, mantap! Oke. Habis ini mereka beli item dan lebih kuat lagi. Oke. Oke. Nah. Harusnya kasih dia ya tadi. Hehehe. Udahlah brow kok serius gitu. Hehehe. 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 Zoom 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 zoom. Wow. Wess. Oh oke lah sudah mulai ada flicker flicker ya iya iya. Di kejar habis nih oke. Ah 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 ah. Oh buset. Oke. Finish. Oke. Yup jadi dibilang HP gaming ya bukan. Tapi buat main game enak tadi Mobile Legends juga dapetin flat 60 fps. Genshin bisa 40an fps rata-rata. Kalau dari suhu juga dari 42 sampai 44 derajat. Jadi nggak ada yang spesial banget. Nggak ada yang kenceng banget dari vivo Y100 5G. Tapi mau protes apa sampai nggak bisa apa juga. Nggak. Nggak juga. Ini ya tipikal HP allrounder banget sih. Dia nggak ada bagian yang bener-bener kuat. Nilainya 10. Perfect. Dia nggak ada. Cuma kalau kita mau nyari bagian yang pengen dikritik abis-abisan. kan juga nggak ada. Jadi silahkan di komen aja. Mungkin kalau anda kepikiran bagian apa yang bisa dikritik dari vivo Y100 ini. Mungkin dari... Apa? Dari fotonya juga. Ini bukan yang terbaik buat kelasnya sih. Cuma kalau mau diprotes ini jelek atau hancur, ya nggak juga. Ini bagus-bagus aja. Kalau kita foto malem dia warnanya masih dapet, masih keluar, masih rapi. Paling noise-nya aja agak kelihatan. Terus kalau siang juga ada beberapa foto yang warnanya kurang konsisten ya. Ini prosesinya mirip kayak seri V kemarin deh. Kadang ada foto yang agak keungguan, kadang fotonya terlalu terang. Ada yang agak kebiruan, tapi kadang on point. Ultrawide-nya bagus, tapi kadang juga terlalu gelap. Ini entah kenapa prosesing vivo kayak gini ya. Buat seri V juga kayak gini, walaupun prosesornya udah Snapdragon punya. Mungkin bakal dikembangin terus liat update. Ya semoga cuma buat sekarang, fotonya ya oke aja lah buat harga empat juga. Kesimpulan buat vivo Y100 5G. Apakah HP ini bener-bener semantep Y itu? Ya mantep kalau misalnya kita bandingin sama seri Y yang kemarin. Dia udah ada dual speaker, fiturnya juga lengkap, NFC ada. Ada satu lagi. IP54 yang bisa disemprot-semprot itu tuh. Boleh tuh. Banyak airnya kali ini. Jadi kalau kita tembak-tembakin kayak gini ya, HPnya aman sih. Di dalamnya ada gyro fisik, terus apa lagi ya? Yang biasanya orang bilang nggak ada gitu. Gyro fisik ada. NFC ada. IP54 ada. Terus dual speaker tadi udah ada. Prosesornya oke. Baterainya bagus. Tebel. Dijamin yang tadi itu juga itu harus lumayan ditekanin sih. Karena... Oh suara ini. Suara air. Ya soal garansi itu harus ditekanin sih. Karena saya bayanginnya aja udah ribet banget. Tapi Vivo berani 4 tahun masih mikirin HP ini. Stok baterainya harus masih ada. Mungkin malah tahun-tahun terakhir itu malah bakal mulai muncul yang baterai healthnya kurang. Jadi itu ribet sih. Tapi Vivo berani ya oke lah. Terus dari kamera juga tadi bisa dilihat. Kualitasnya dipamerin lagi juga nggak masalah. Dari desain bagus. Ini warnanya cakep dari kulit-kulitan. Terus layarnya juga... Caranya juga oke set. Yap oke. Terus lagi. Udah sih. Memang... Susah ngekritik HP allrounder gitu. Memang nggak bakal banyak pujian yang menggebu-gebu yang Wah gila kenceng banget. Nggak juga sih. Tapi kita mau protes apa juga nggak kepikiran. Jadi gitu aja. Unboxing buat Vivo Y100 5G. Ini kotaknya. Like kalau anda suka dengan video ini. Dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Ceklek. 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 Waduh. Basah tangannya. Sep. Lap dulu. Oke. Nah. Sep. Nah. Sep. Kok 8 G4. Nah udah. yang sendiri. Sep.